halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan lima-lima channel motor ya teman-teman kali ini kita mau menunjukkan cara mengatasi rem depan pada motor yang belum ya teman-teman nah kata yang punya itu motor itu udah diganti seal master terus udah dibunerin juga tapi enggak bisa ya teman-teman nah sekarang ini kita mau menunjukkan cara gampang mengatasi atau memperbaiki rem motor depan yang belum ya sebenarnya caranya tuh gampang oke ini punya ini punyanya motor Satria FU ya teman-teman nah ini belum ya teman-teman ini belum terus ini kita buka kita buka dulu ya nah itu ya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat nih olinya atau minyak remnya kan masih banyak ini ya minyaknya masih banyak terus kalau di tekan ini minyaknya gerak-gerak ya gerak-gerak tapi handle nya itu enggak mau keras teman-teman nah kalau motor atau rem motor teman-teman mengalami kayak gini caranya tuh kayak gini temen-temen ini ya kunci ring 12 caranya ini kita kocok ya handle nya kita kocok kocok kayak gini ini kan sampai mau muncet ya teman-teman setelah itu ini handle nya kita tahan sininya kita buka nah ini kayak gini ya terus kita tutup lagi terus kita kocok lagi kocok kocok terus kita buka lagi terus kita tutup lagi terus kocok 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 ini terus ini agak-agak berat ya teman-teman tuh gelembung-gelembungnya nah ini kan udah mulai berat nih teman-teman kalau sudah berat ininya kita akan sangin full ya ini baut-baut selangnya kita akan sangin full karena sininya udah keras ya nah terus kita pemu aja terus biar gelembung-gelembung udaranya pada keluar nah setelah itu lubang yang kecil itu dia lubang yang kecil itu kan udah muncet ya teman-teman kalau situnya sudah muncet gelembung udaranya sudah keluar semua pasti sininya sini handle nya udah berfungsi ya teman-teman caranya tuh kayak gitu teman-teman jadi gini kalau misal teman-teman mengalami kayak gini sini terus sudah ganti master rem atau seal master rem tapi tetap enggak mau enggak mau berjalan atau berfungsi remnya handle nya itu belum ya teman-teman caranya itu kayak gitu kalau sini bawah kalau lewat sini nanti malah enggak jadi-jadi nah kalau sebenarnya misalnya teman-teman ganti selang ini atau benerin kaliper kan otomatis olinya habis nah paling gampang memang lewat sini pakai sedotan teman-teman diisi olinya itu lewat sini nanti olinya naik-naik sampai ke sini tapi kalau teman-teman enggak punya sedotannya akan isi isi olinya lewat sini ya Nah karena lewat sini ini kan perlu dipumpah-pumpah-pumpah dulu sampai olinya itu turun sampai si kalibernya itu si kalibernya itu penuh oli terus sampai selangnya penuh oli ini nah karena bawahnya kosong semua selangnya kosongkan jadi lama nah karena kosong ya selangnya itu kan mengandung udara atau terisi udara jadi susah teman-teman nah cara bleedingnya paling gampang lewat sini ya lewat baut selang ini kayak tadi ya kita kocok-kocok ini handelnya kita kocok-kocok terus kita buka bautnya kita tutup lagi kita kocok-kocok lagi tiga sampai lima kocokan sudah berfungsi lagi nah ini ya saya berfungsi ya Oke jadi kayak gitu ya teman-teman cara mengatasi atau memperbaiki rem yang belum semoga bermanfaat salam lima lima channel moto mantap